Samping rumah. Artinya dibukul berapa kali? Untuk itu masih kita dalami. Sutrisno, 70, warga Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur, tewas di tangan anak kandungnya, Siti Nur Azizah, 35. Azizah diduga mengalami gangguan kejiwaan. Dari keterangan warga setempat, Azizah sudah lama mengalami gangguan kejiwaan bahkan sempat berobat ke RSJ Dr. Rajiman Wedio di Ningrat Lawang, di Kabupaten Malang, pada Oktober 2022. Tisia Andayani, istri dari Ketua RW 03 Kelurahan Wates, mengatakan sebelum kejadian ayah dibunuh putri kandung itu, pelaku sempat dibawa keluarganya ke RSJ Lawang. Pelaku juga mendapat perawatan kejiwaan di RSJ selama dua pekan. Namun karena terkendala biaya oleh pihak keluarga yang bersangkutan dibawa pulang dan tidak kembali berobat. Ia mengaku pengobatan Azizah berasal dari dana iuran sukarela dari warga setempat yang prihatin dengan kondisi tetangganya itu. Biaya awal pengobatan terkumpul dari warga sekitar Rp650.000. Pelaku sering melakukan kekerasan terhadap keluarganya. Bahkan orang tuanya, ibu kandungannya pernah dibanting di atas meja kaca. Menurut dia, indikasi pelaku mengalami gejala gangguan kejiwaan sudah terlihat sejak yang bersangkutan di bangku kuliah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.